Untuk membedakan apakah itu iman atau apakah itu identitas diri. Musa bertanya kepada Tuhan, siapakah engkau? Nomor dua, Musa bertanya kepada Tuhan, siapakah aku ini? Dan nomor tiga, dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kukatakan kepada orang lain tentang engkau? Yaitu identitas mereka bukan lagi sebagai citra ala yang baik, tetapi yang rusak karena rusak. Shalom saudara dikasih Tuhan, berjumpa lagi dalam acara Best Talk. Dan tentunya saat yang luar biasa, kita bersama dengan narasumber yang tentunya Anda sudah tahu, sudah mengenal, dan kiranya boleh memperkenalkan diri. Shalom, saya Doni. Shalom, saya Henry Ang. Shalom, saya Juanda. Dan kita juga ada bintang tamu, kita melalui Viasum, yaitu Bapak Fengki Mokar. Shalom, saudara dikasih Tuhan. Shalom, puji Tuhan, sampai jumpa. Shalom, selamat berkati. Shalom, puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Akan lebih banyak hal-hal yang buruk, yang jahat membentuk identitas seseorang. Memang orang tua kita juga mengajarkan hal-hal yang baik. Tetapi menurut saya bahwa seseorang itu akan lebih baik dibangun berdasarkan iman. Sehingga kita tahu bahwa iman kekristianan itu dibangun berdasarkan firman Tuhan. Sehingga inilah yang akan menuntun kita ke depannya. Sehingga iman inilah yang nantinya juga akan mempengaruhi identitas kita. Sehingga kalau iman itu dibangun, maka identitas seseorang itu akan lebih baik dan benar. Tapi kalau orang mempunyai hanya identitas, ya dia tidak akan mempengaruhi imannya. Itu kira-kira menurut pandangan dari saya. Ya, dalam hubungan antara iman dan identitas diri menurut saya ada hubungan yang sangat erat. Keduanya bahal yang berbeda, tetapi saling mempengaruhi. Menarik sekali ketika Tuhan memanggil Musa dalam keluaran 4 Sal 3, kalau saya tidak salah. Ada tiga pertanyaan yang diajukan Musa kepada Tuhan di semak belukar yang bernyala-nyala. Pertanyaan pertama, Musa bertanya kepada Tuhan, siapakah engkau? Nomor dua, Musa bertanya kepada Tuhan, siapakah aku ini? Dan nomor tiga, dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kukatakan kepada orang lain tentang engkau? Jadi saya percaya bahwa ada tiga pertanyaan itu mewakili tiga sisi kehidupan yang berbeda. Siapakah engkau? Pengenalan kita akan Tuhan. Siapakah saya? Pengenalan kita akan diri sendiri. Dan siapakah orang lain? Bagaimana saya berinteraksi dengan orang lain adalah pengenalan terhadap sosial masyarakat. Kalau saya bisa berkata pengenalan kita kepada Tuhan, sederhananya adalah iman. Sementara pengenalan kepada diri sendiri adalah identitas. Sementara pengenalan kita kepada orang lain saya sebut sebagai sebuah karakter atau perlakuan terhadap secara sosial. Maka saya melihat bahwa tiga hal ini berhubungan. Tuhan Yesus kemudian memberikan kepada kita perintah yang pertama dan terutama. Dan Tuhan Yesus berkata, perintah yang pertama terutama kasihlah Tuhan alam iman. Kemudian dia berkata perintah yang kedua, sama dengan itu adalah kasihlah sesamamu manusia sosial bagaimana kita berinteraksi. Behavior kita, karakter kita terhadap orang lain. Kemudian dia berkata, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Berarti bicara tentang hubungan kita dengan diri sendiri dan dalam hal ini identitas. Hubungan kita dengan Tuhan seharusnya iman mempengaruhi hubungan kita dengan diri sendiri, identitas. Dan kalau identitas kita benar, maka seharusnya hubungan kita dengan orang lain pun akan menjadi benar. Kalau hubungan kita dengan diri sendiri rusak, maka hubungan kita dengan orang lain sendiri pun akan menjadi rusak. Itu sebabnya saya percaya orang yang kecewa akan cenderung mengecewakan orang lain. Orang yang tersakiti akan cenderung menyakiti orang lain. Orang yang kepahitan akan cenderung untuk memahitkan orang lain. Oleh sebab itu, hubungan interaksi sosial dibangun dari hubungan identitas kita. Siapa pandangan kita tentang diri kita. Tetapi pandangan kita dengan diri kita seperti Pak Henry tadi katakan, dibangun oleh pengalaman-pengalaman kita. Tapi kita juga bisa membangun identitas diri kita sebenarnya, menurut Alkitab, dari hubungan kita dengan Tuhan. Sebab identitas diri seseorang tidak ditentukan oleh apa kata orang itu, tidak boleh ditentukan oleh apa kata orang, tetapi seharusnya ditentukan oleh apa kata Tuhan, menurut saya. Dalam dunia media sosial hari ini, persoalan terutama orang muda, saya temukan bahwa salah satu yang sangat mengganggu saya adalah persoalan identitas. Sebab kita tergantung pada media sosial, apa kata orang. Dan saya harus mem-make up diri saya, saya harus membentuk image saya, istilahnya anak-anak muda, avatar. Kita membangun avatar kita kepada orang lain, menurut apa yang menjadi keinginan orang lain. Yang orang lain ingin lihat dari seseorang. Yang orang lain ingin lihat dari satu pribadi. Oh dia ingin lihat kaya, ingin lihat senang-senang. Makanya TikTok-nya dan Reels-nya semua coba senang-senang. Sebab kalau liburan kemana-mana, panjang post panjang-panjang gitu ya. Bahkan tambah late post kan gitu. Jadi liburannya dua hari, tapi masukin ke media sosialnya sampai dua minggu berturut-turut. Sehingga orang pikir wah liburannya panjang juga ya. Padahal enggak juga. Sebab itu image yang ingin dibentuk dari pandangan orang lain terhadap dia. Tetapi menurut saya yang paling benar adalah pandangan Tuhan terhadap kita. Saya tutup dengan kisah Gideon. Menariknya Alkitab berkata Gideon sementara sembunyi, tiba-tiba malaikat Tuhan muncul dan berkata kepada Gideon, Hai pahlawan yang gagah berani. Itu kan aneh. Seorang pengecut, seorang penakut, sementara sembunyi, takut diserang musuh, seorang yang sementara tidak mau sesuatu yang buruk terjadi, dia sementara pengecut, bersembunyi, tiba-tiba malaikat Tuhan muncul dan berkata, Engkau pahlawan yang gagah berani. Menariknya adalah malaikat Tuhan tidak berkata kepada Gideon, Engkau akan menjadi pahlawan yang gagah berani. Tapi malaikat Tuhan berkata, Engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Jadi sebenarnya dia bukan bicara tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan Gideon nantinya. Tetapi memang bagaimana cara Tuhan memandang Gideon hari itu, dan buat saya itulah identitas, bahwa Tuhan memandang Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani, sekalipun dia sementara menjadi seorang pengecut. Apa kata saya tentang diri saya? Itu bukan identitas sebenarnya. Apa kata orang tentang saya? Itu bukan identitas. Identitas yang sejati, yang sesungguhnya harus lain dari apa kata Tuhan tentang saya. Itu menurut saya. Jadi iman akan mempengaruhi identitas, bahkan iman seharusnya menjadi pembentuk identitas itu sendiri. Terima kasih. Ini kajian yang menarik sekali tentang iman dan identitas. Satu kajian terkait dengan pembicaraan persoalan teologi, tetapi satu, bisa menjadi kajian dari psikologi. Tetapi keduanya bisa juga menjadi kesamaan ketika kita bicara di masyarakat gereja. Iman tentu kita tidak bisa lihat, tetapi identitas bisa muncul. Malah sekarang ada yang jadi benda. Apa itu? Kalau di sekolah kan kita punya kartu mahasiswa. Nah itu kan identitas. Mana idenya? ID kan? Itu kartu mahasiswa. Atau pada waktu kita sebagai masyarakat Indonesia, ada KTP. Kalau ke luar negeri ada paspor. Itu identitas seseorang bahwa dari identitas itu kelihatan ada beberapa catatan di situ. Apalagi sekarang secara online, itu bisa ketahuan siapa kita tinggal di mana, bahkan hobi kita, seperti kata Pak Doni tadi, bahkan gara-gara ada media sosial, identitas kita itu menjadi konsumsi begitu banyak orang. Itu sebabnya kalau orang sudah tahu identitas kita, kalau bisa janganlah kita membuat status itu seperti orang yang tidak beriman. Aduh perjuanganku begitu berat. Nah kalau dia aja katanya beriman, perjuangannya berat. Apalagi orang tidak beriman. Sedangkan di sisi lain, ketika seseorang sedang menunjukkan identitas, disitulah dia perlu membangun identitasnya, khususnya yang bukan bisa dilihat, yaitu bagaimana refleksi diri dalam menghadapi persoalan hidup setiap hari. Tentu kita akan menghadapi persoalan dan tidak pernah selesai. Tapi orang akan bisa mengatakan, Aduh itu lihat loh, Pak Doni, meskipun masalahnya begitu banyak, tapi segernya luar biasa. Wah Pak Hendriang itu senyum-senyum terus meskipun pergumulannya berat. Apalagi Pak Hendri. Wah senang sekali hidupnya. Nah dari situ orang bisa melihat, wah itu orang luar biasa. Itu identitas yang sedang kita tunjukkan kepada orang. Namun demikian, bagaimana membangunnya? Di situ ada perbedaan. Kalau orang itu beriman kepada Tuhan, maka semestinya gaya hidupnya harus berbeda. Tetapi kalau dia tidak beriman, tetap ada identitas. Apakah orang yang tidak beriman, identitas lebih jelek? Oh belum tentu. Tergantung bagaimana dia menikmati iman yang dimiliki oleh kehidupannya setiap hari. Memang ada kemiripan sih. Iman, percaya, sama keyakinan. Iman itu kalau bisa dikatakan kata benda. Tapi percaya itu kata kerja. Makanya ada istilah percaya diri. Wow. Jadi identitas diri bisa dibangun dari percaya diri. Kadang-kadang orang itu tidak perlu beriman kepada Tuhan, tapi percaya kepada diri sendiri. Aku bisa. Itu yang dipakai oleh beberapa teman-teman kita yang selling atau suka menjual. Haru percaya diri. Identitasnya akan terbentuk di situ. Atau keyakinan diri bisa membangun apa yang menjadi keraguan Ustaz Poko I percaya. Itu akan membentuk siapa dirinya. Maka dari itu, seperti yang dikisahkan oleh Pak Doni tadi tentang kasus Musa itu begitu menarik. Dia pernah tinggal di istana, kemudian 40 tahun. Saya pikir dia pasti pinter banget itu. Tapi ketika dia membuat satu kasus, lalu dia melarikan diri 40 tahun, dipanggil Tuhan. Dia bilang, saya tidak bisa bicara. Saya tidak yakin sih. Masa gara-gara 40 tahun dia sudah belajar, setelah itu 40 tahun dia pergi, tiba-tiba tidak bisa. Kenapa? Bisa jadi dia kehilangan identitas dirinya. Aduh, saya dari kampung, saya dari desa, mana mungkin saya bisa lakukan seperti ini. Nah, disitulah kita perlu membangun iman kita kepada Tuhan. Bahwasannya di mata Tuhan, semua manusia sama. Dan pada waktu kita beriman, itu yang seperti dikatakan oleh Nara Sumber tadi, akan bisa membentuk identitas diri kita masing-masing. Itu dari saya. Ya, jadi satu yang luar biasa, bahwa memang ada suatu perbedaan antara iman dengan identitas. Lalu bagaimana dengan yang saya ingin tahu, bintang tamu kita melalui Biasu, yaitu Pak Fengki, mungkin, apa yang dimaksud iman dan identitas diri? Ya, kalau menurut saya, apa yang dikatakan teman-teman sudah baik. Hanya saya ingin memulai dari awal saja. Yaitu ketika manusia diciptakan oleh Allah, dia menjadi citra gambar dari Allah yang sempurna. Berarti dia seorang beriman, sehingga dia bisa berjalan-jalan berjumpa dengan Tuhan. Namun ketika dia mulai jatuh di dalam dosa, maka citra itu rusak, sehingga manusia disebut berdosa. Dan itulah kemudian kita melihat bahwa iman mereka daripada Adam dan Hawa ini, sebagai orang yang beriman, menjadi orang yang berdosa. Yaitu identitas mereka bukan lagi sebagai citra Allah yang baik, tetapi yang rusak karena dosa. Sehingga kemudian ketika dia mendengar suara Allah berjalan, mereka sembunyi. Mulai ada rasa ketakutan, itulah muncul yang namanya identitas dari akibat dosa. Yaitu mulai ketakutan, mulai kekhawatiran, kecemasan, dan muncullah kemudian yang namanya ego, diri sendiri. Karena apa, saudara? Karena citra Allah sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi yang namanya kuasa dari Allah, keyakinan pada dirinya, yang ada hanyalah salah satu, yaitu mereka menyesal. Tetapi, saudara, kalau kita melihat di dalam iman dan identitas ini, jelas dari orang yang imannya yang sudah mulai goya, maka identitasnya akan rusak. Dalam arti rusak, yaitu menjadi orang berdosa. Bukan berarti dia tidak racin. Bisa racin. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah memerintahkan bahwa dengan berpeluh, kamu akan menghasilkan tanahnya. Jadi identitasnya mulai ada racin, ada males, ada semangat, ada putus asa, bukan lagi ada sesuatu yang disebut iman yang menghasilkan damai sejahtera, suka cita, dan sebagainya. Sebab itu identitas sekarang manusia ini, apa yang dikatakan oleh Pak Hendri, yaitu lebih banyak dipengaruhi oleh dosa dan dunia. Oleh sebab itu, kita perlu lagi kembali kepada Tuhan, supaya iman itu memperbaiki identitas kita. Seperti yang dikatakan oleh Pak Doni juga, bahwa orang itu berjumpa dengan Allah, bagaimana dia harus mengasih Allah dulu, mengasih sesama sendiri, dirinya sendiri. Nah, itulah kemudian kalau kita melihat, harus kembali kepada Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata, bahwa siapa di dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Kata ciptaan baru berarti ayah bisa dikerjakan melalui iman. Tidak bisa identitas menghasilkan iman, tetapi iman akan menghasilkan identitas yang lebih baik berfaedah. Itu dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, jadi memang ada sesuatu yang membedakan, namun juga iman itu yang akan merubah identitas seseorang. Anu bagaimana menurut Pak Daud? Mungkin bisa memberikan satu pandangan? Ya baik, dari saya, bahwa ketika kita mempercayai Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya kita beriman kepada Kristus, maka kita memiliki sebuah identitas yang baru. Sama seperti para murid yang diceritakan dalam kisah para rasul, para pengikut Kristus itu, yaitu para rasul, para murid itu di Antioquia. Nah, mereka mengidentitaskan dirinya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Demikian juga ketika Abraham mendengar suara Allah, kemudian dia hidup dan percaya akan janji-janji Allah, meskipun hal itu belum dilihatnya, dia mempercayai imannya adalah imannya aktif. Makanya kemudian ketika dia taat terhadap perintah Tuhan, dia memiliki identitas. Dia disebut sebagai bapak orang beriman. Ketika saya melayani Tuhan, belajar di sekolah tinggi teologi, kemudian juga belajar melayani, belajar memiliki kehidupan yang benar, sesuai dengan kebenaran beriman Tuhan, maka kita pun juga akan memiliki sebuah identitas, sehingga kita disebut sebagai hamba Tuhan. Nah, sehingga dari beberapa contoh tadi itu, menurut pandangan saya adalah, identitas kita itu ditentukan, atau identitas kita itu dimulai, atau berangkat dari apa yang kita percaya. Pada waktu orang tidak percaya kepada Tuhan, sesuai identitasnya adalah bukan orang percaya, orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika ada orang-orang yang kepercayaan dirinya, menyerahkan hidupnya kepada dunia, berarti dia adalah identitas dirinya adalah serupa dengan dunia ini. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran, menghidup di firman, nah kita memiliki identitas, yaitu kita sebagai pengikut Kristus, yang juga harus hidup dalam kebenaran. Nah, sehingga ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, sebagai anak-anak Tuhan, seyugianya kita memang harus menunjukkan identitas diri, sebagai anak-anak terang. Kita menunjukkan di identitas diri kita, sebagai anak-anak orang. Kita menunjukkan identitas diri kita, sebagai seorang-orang yang sudah lahir baru. Nah, semua itu berangkat dari mana? Tingkah laku, identitas, yang kelihatan di mata orang itu, berangkat dari mana? Itu berangkat dari sebuah iman, keyakinan diri kita kepada Tuhan Yesus, dan juga kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, saya pikir mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik. Mungkin dari Pak Samuel untuk mau menambahkan. Salom, teman-teman. Saya mau melihatnya itu dari sini. Bahwa iman dan identitas itu adalah sesuatu yang akan dilihat orang lain, alias orang akan memperoleh suatu predikat, itu bisa dipangun dari iman dan identitasnya. Sehingga orang itu akan memperkenalkan siapa dia itu, akan terbaca dari iman dan identitasnya. Tetapi seringkali kalau yang namanya iman, itu adalah sesuatu yang dia ini tidak bisa memanipulasi. Dia tidak bisa ngomong, oh imanku kuat, tapi kenyataan yang tertampilkan adalah seperti itulah. Tetapi kalau identitas, mungkin kita karena hidup juga harus banyak-banyak hal. Beberapa orang juga pintar pakai topeng, beberapa juga belajar psikologi sampai akhirnya, mungkin orang itu mau dibaca, oh orang ini tipenya koleris, sanguin, apa flagmatis, dan lain-lain. Tapi karena kepintarannya dia, dan dia juga mungkin bekas aktor atau artis, dia bisa memainkan wataknya orang lain, mungkin bisa dia tipu dengan identitas yang dia tampilkan. Tetapi sesungguhnya, siapapun kita, kita tidak akan pernah bisa menyembunyikan iman kita. Oleh sebab itu, sama dengan halnya kalau kita ini baca kasusnya, Yaakub ketika dia keluar dari Laban, bahwa istrinya sama anak-anaknya itu, di sana dia di tengah jalan sempat bergelut dengan malaikat Tuhan, dia bergumul seharian, di mana sekat itu semalam-malaman bergumul, terus malaikat itu tanya identitasnya dia, kan begitu, siapa kamu? Namamu siapa? Yaakub, kan? Tetapi nama identitas itu dirubah menjadi nama identitas iman, yaitu namamu sekarang bukan lagi Yaakub, tetapi Israel, sebab dengan ini kamu mulai bergulat dengan Allah, dan engkau menang, kan begitu jika saya ceritakan. Sehingga artinya, identitas yang tadinya, citra dirinya yang Yaakub ini, yang orang ricik, yang menipu, yang suka main selintas-selintut kanan-kiri, dirubahkan ketika dia berjumpa dengan malaikat ini, dan mengalami pergumulan sepanjang malam itu. Nah, oleh sebab itu kita semua, kita boleh mungkin citra diri kita, identitas kita ini kita bangun dengan sedemikian rupa bau, bagusnya, tapi tidak akan pernah bisa menyembunyikan iman kita ini seperti apa, karena memang itulah yang akan tertampil keluar oleh sebuah itu, mau tidak mau kita ini, ayo identitas kita dibangun atas dasar iman, seperti juga teman-teman tadi sampaikan, supaya akhirnya orang boleh melihat bahwa sesungguhnya, kita ini seperti apa yang kita iman. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Puji Tuhan. Lalu apakah iman itu bisa merubah diri seseorang jadi berintegritas? Robin Hood itu berbuat baik. Dia bagikan harta, makanan kepada orang miskin. Bahkan dia tidak hidup mewah. Tetapi dari mana hasilnya itu? Dia mencuri dari raja. Pak, saya mulai bimbang itu. Saya bayar enggak ya? Saya bayar enggak ya? Lalu saya mulai deg-degan, itu rasanya kayak mau senang gitu. Kayak apa ya? Dapat uang banyak begitu. Ferman itu menghasilkan iman. Iman itu akan mengubah seorang saudara punya integritas yang luar biasa. Sehingga...